Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitriyani Pradhanisiwi Mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan pertama di LPTK Universitas Bangkulu Apa kabar anak umi semua? Alhamdulillah Anak umi semuanya dalam keadaan sehat walafian Oke Hari ini siapa yang tidak masuk? Oke hari ini semuanya masuk Alhamdulillah Semua anak umi berarti dalam keadaan sehat Alhamdulillah Ya hari ini anak umi belajar bersama umi Fitri Oke Tapi sebelum kita belajar Kita baca doa dulu yuk Sikap berdoanya bagaimana? Tangannya semua diangkat ya Sikap berdoa Berdoa Kedua tangan ditadakan Kepalanya ditundukkan Matanya dipejamkan Berdoa yang soleh Baca doa sebelum belajar A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah Warzukni fahmah Amin Ya robbal alamin Oke Pinter semuanya Alhamdulillah Anak umi bisa berdoa dengan baik Oke Hari ini Kita akan belajar Bersama umi Fitri Tentang Tema Tanaman Subtema Tanaman Buah-buahan Dan Subtema Tentang Buah apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah Buah Jeruk Yang sedang umi pegang Saat ini Adalah Buah jeruk Bentuknya besar Dan warnanya orange Jeruk apa ya? Siapa yang tahu? Pinter Ini adalah Jeruk Samkis Bentuknya Lumayan besar Dari jeruk Yang lainnya Oke Sekarang Anak umi coba lihat Ya disini Nah Ini Jeruk Samkis Seperti yang ada Di gambar Yang kedua Adalah Jeruk Nipis Dia Bentuknya Lebih kecil Dan Jeruk Nipis Berwarna Hijau Rasanya pun Bagaimana? Rasanya Asam loh Nah Yang ketiga Ini Adalah Buah apa ya? Siapa yang tahu? Ini Namanya Jeruk Lemon Warnanya Warnanya Apa ya? Pinter Warnanya Kuning Dan Bentuknya Agak sedikit Lonjong Selanjutnya Buah apa ya? Siapa yang tahu buah ini? Ini Adalah Pinter Buah Jeruk Nah Dia Hampir sama Dengan Buah Jeruk Nipis Yang satunya Lagi Tapi Apa Bedanya? Perbedaannya Adalah Jeruk Nipis Permukaannya Sedikit Halus Sedangkan Jeruk Purut Permukaannya Sedikit Berkerut Tetapi Warnanya Sama Sama-sama Berwarna Hijau Dan Rasanya Juga Sama-sama Asam Biasanya Dipakai Untuk Memasak Siapa Yang Tahu Apa Aja Manfaat Buah Jeruk Ini Pinter Buah Jeruk Ini Memiliki Kandungan Vitamin C Yang Tinggi Jadi Bagus Untuk Kesehatan Tubuh Kita Oke Anak Umi Anak Hebat Dan Anak Tintar Nah Tadi Sudah Belajar Tentang Buah Jeruk Bagaimana Kalau Sekarang Kita Menyanyikan Lagu Buah Jeruk Oke Ikuti Umi Semuanya Kita Nyanyi Sama-sama Satu Dua Tiga Buah Jeruk Banyak Jenisnya Dan Juga Banyak Ukurannya Ada Yang Besar Ada Yang Sedang Ada Yang Kecil Bentuknya Bulat Jeruk Sankis Jeruk Jeruk Besar Jeruk Yang Kecil Limau Namanya Rasa Jeruk Itu Berbeda Ada Yang Manis Ada Yang Asam Oke Tepuk tangan Semuanya Hebat Pintar Lanjutnya Hari ini Kita Akan Melakukan Tiga Kegiatan Loh Kegiatan Yang Pertama Kita Akan Melakukan Percobaan Tentang Buah Jeruk Siapa Yang Mau Ikut Mencobanya Ayo Oke Kita Lakukan Bersama-sama Ya Nah Kegiatan Kita Yang Pertama Yaitu Percobaan Tentang Buah Jeruk Terapung Dan Tenggelam Nah Disini Kita Siapkan Dulu Alat Dan Bahan Yang Akan Kita Gunakan Yang Pertama Disini Umi Memakai Bekas Botol Air Mineral Yang Sudah Diisi Oleh Air Tapi Jangan Terlalu Penuh Mengisinya Karena Nanti Bisa Tumpah Nah Oke Kita Masukkan Dulu Buah Jeruk Yang Pertama Kita Baca Bismillah Dulu Yuh Sebelum Melakukan Kegiatannya Satu Dua Tiga Bismillah Hirohman Hirohim Masukkan Dulu Buah Jeruk Yang Belum Dikupas Kita Masukkan Kedalam Botol Satu Dua Tiga Boom Apa Yang Terjadi Wah Ternyata Jeruk Yang Masih Ada Kulitnya Terapung Loh Teman Teman Nah Sekarang Umi Mau Mencoba Untuk Yang Kedua Kita Akan Buka Kulit Jeruk Di sini Kita Buka Pelan Pelan Ya Yuk Kita Buka Sama Kulit Jeruk Siapa Di sini Anak Umi Yang Bisa Membuka Kulit Jeruk Sendiri Pinter Sudah Bisa Bisa Buka Kulit Jeruk Sendiri Hebat Loh Anak Umi Selesai Kita Masukkan Yang Kedua Buah Jeruk Tanpa Kulit Kita Masukkan Kedalam Botol Air Mineralnya Satu Dua Tiga Bismillahir Rahmanir Rahi Blong Apa Apa Yang Terjadi Wah Ternyata Jeruk Yang Sudah Kita Kupas Kulitnya Itu Ketika Kita Masukkan Kedalam Air Dia Menjadi Tenggelam Mengapa Bisa Demikian Ya Oke Dengarkan Penjelasan Umi Ya Karena Jeruk Yang Masih Ada Kulitnya Ini Kulitnya Itu Mengandung Pori Pori Yang Dapat Menyerap Udara Sehingga Buah Jeruk Yang Masih Ada Kulitnya Ketika Kita Masukkan Kedalam Air Dia Menjadi Terapung Sedangkan Kulit Jeruk Yang Tidak Ada Kulitnya Lagi Dia Akan Menyerap Air Kedalam Daging Buah Sehingga Jeruk Tadi Menjadi Lebih Berat Itu Yang Menyebabkan Jeruk Yang Tanpa Kulit Ini Menjadi Tenggelam Ketika Kita Masukkan Kedalam Air Demikian Anak Umi Bagaimana Bisa Tidak Melakukannya Pintar Semuanya Pasti Bisa Melakukannya Ya Kita Coba Nanti Bersama Sama Selanjutnya Kegiatan Kedua Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Menggunting 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 Gambar Buah Jeruk Tapi Sebelum Menggunting Nanti Hati-hati Ketika Anak Umi Menggunakan Gunting Karena Kalau tidak Berhati-hati Bisa Melukai Tangan Kita Nah Jadi Nanti Gambarnya Ini Anak Umi Gunting Dengan Hati-hati Pinggiran Buah Jeruk Nah Setelah Nanti Selesai Menggunting Anak Umi Kemudian Menempelkan Hasil Guntingan Tadi Kedalam Kertas Lembar Kerja Yang Sudah Umi Sediakan Nanti Kita Tempel Disini Kita Akan Menempel Menggunakan Lem Tapi Nanti Menggunakan Lemnya Hati-hati Jangan Terlalu Banyak Karena Apa Pinter Kalau Terlalu Banyak Menggunakan Lemnya Gambarnya Nanti Bisa Menjadi Robek Iya kan Anak Umi Yang Pinter Dan Solehat Kegiatan Selanjutnya Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Mewarnai Gambar Buah Jeruk Siapa Tadi Yang Masih Ingat Ada Berapa Warna Buah Jeruk Kita Oh Iya Hebat Ada Yang Berwarna Ores Ada Yang Berwarna Kuning Ada Yang Berwarna Hijau Nanti Anak Umi Boleh Melakukan Kegiatan Mewarnainya Sesuai Dengan Warna Yang Anak Umi Ingin Boleh Menggunakan Warna Orange Boleh Menggunakan Warna Hijau Dan Boleh Menggunakan Warna Kuning Oke Selamat Melakukan Pekerjaannya Ya Semoga Anak Umi Senang Melakukan Kegiatannya Nah Setelah Kita Melakukan Kegiatan Hari Ini Bagaimana Perasaannya Senang Tidak Alhamdulillah Kalau Anak Umi Senang Melakukan Kegiatan Hari Ini Ada Berapa Tadi Kegiatan Yang Kita Lakukan Hari Ini Pinter Ada Tiga Kegiatan Siapa Yang Masih Ingat Kegiatan Apa Aja Yang Tadi Sudah Kita Lakukan Iya Pinter Yang Pertama Kegiatan Yang Kita Lakukan Tadi Adalah Melakukan Percobaan Tentang Buah Jeruk Terapung Dan Buah Jeruk Tenggelam Siapa Yang Masih Ingat Apa Penyebabnya Pinter Oke Buah Jeruk Yang Masih Ada Kulitnya Dia Terapung Karena Masih Memiliki Kulit Jeruk Yang Memiliki Pori-pori Yang dapat Menyerap Udara Sehingga Buah Jeruknya Menjadi Terapung Sedangkan Buah Jeruk Yang sudah Tidak ada Kulitnya Ini Tidak ada Lagi Lapisan Kulit Yang Melindunginya Sehingga Dia dapat Menyerap Air Yang Menyebabkan Jeruk Menjadi Berat Dan Kemudian Jeruk Ini Menjadi Tenggelam Pintar Sekali Anak Umi Hebat Tepuk tangan Untuk Semuanya Nah Kegiatan Yang kedua Tadi Yaitu Kegiatan Apa Pintar Kegiatan Kegiatan Yang kedua Yang kita Lakukan Tadi Menggunting Kegiatan Menggunting Buah Jeruk Dan Kemudian Menempel Gambarnya Kedalam Lembar Kerja Yang ketiga Kegiatan Apa Iya Kegiatan Mewarnai Gambar Gambar Apa Tadi yang Diwarnai Pintar Gambar Yang kita Warnai Tadi Adalah Gambar Buah Jeruk Iya Ada yang Berwarna Apa Ada yang Berwarna Kuning Ada yang Berwarna Orange Dan juga Ada yang Berwarna Hijau Nah Setelah Itu Anak Umi Jangan Lupa Ya Memakan Buah Jeruk Siapa Yang Masih Ingat Apa Aja Tadi Manfaat Buah Jeruk Buah Jeruk Memiliki Kandungan Vitamin C Yang Sangat Tinggi Yang Bagus Untuk Kesehatan Tubuh Kita Jadi Jangan Lupa Ya Untuk Memakan Buah Jeruk Nanti Ketika Di Rumah Oke Pintar Anak Umi Tepuk tangan Untuk Semuanya Nah Besok Kita Akan Melakukan Kegiatan Tentang Buah Yang Lainnya Lagi Bisa Buah Apel Dan Buah Yang Lainnya Semoga Besok Anak Umi Tetap Semangat Melaksanakan Kegiatannya Kita Akhiri Pertemuan Kita Pada Hari Ini Tapi Sebelum Itu Kita Baca Doa Dulu Baca Doa Setelah Melakukan Kegiatan Yuk Sikap Berdoanya Mana Tangannya Diangkat Sikap Berdoa Kedua Kedua Tangan Ditadakan Kepalanya Ditundukkan Matanya Dipejamkan Berdoa Yang Soleh Baca Doa Sesudah Belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arinil Hakko Hakko Warzuk Niti Ba'a Wa Arinil Batila Batila Warzuk Niti Nabah Amin Ya Rabbal Alamin Oke Untuk hari ini Kita akhiri dulu ya Sampai ketemu lagi besok Masih bersama Umi Fitri Umi akhiri untuk hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax